Intro Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban menembus Rp31.000 per kilogram. Kondisi ini salah satunya, seperti terpantau di pasar baru di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Kenaikan harga telur ayam ini terjadi sejak 4 hari terakhir. Harga telur ayam terus melonjak secara bertahap. Dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram, lalu naik Rp27.000 per kilogram, kemudian menjadi Rp28.000 per kilogram. Dan hari ini menembus harga Rp31.000 per kilogram. Lonjakan harga serupa juga berlaku pada seluruh jenis telur, seperti telur ayam kampung naik dari Rp2.500 per butir menjadi Rp3.500 per butir. Lalu telur bebek naik menjadi Rp3.000 per butir, padahal sebelumnya hanya dijual Rp2.600 per butir. Sementara telur ayam puyuh naik dari Rp2.500 per kilogram menjadi Rp3.500 per kilogram. Mahalnya harga telur berdampak terhadap penjualan pedagang. Omset pedagang turun drastis hingga 75 persen. Mbak Sripah misalnya, kini hanya mampu menjual 50 kilogram telur per hari. Padahal sebelumnya bisa mencapai 2 kuintal per hari. Meski demikian, ia tidak tahu penyebab pasti kenaikan harga telur ayam ini. Semua jenis telur naik atau hanya ayam horon saja, Bu? Semua naik. Semua naik? Untuk ayam horon berapa, Bu, sekarang jualnya? Jualnya Rp30.000, kalau saya nggak tahu, lain orang nggak tahu lho, Mas. Kalau yang ini Rp20.000, saya jual Rp24.000. Kandang, kampung, kandang. Kandang itu bukan kok. Kampung asli lho, Bu. Kalau telur asin? Kalau telur asin tadi kan bebeknya sudah ambilnya Rp25.000. Saya jual Rp3.000. Kalau telur poyo, ambilnya Rp30.000, saya jual Rp35.000, Rp34.000. Lihat ambilnya. Kalau seperempat, ya lain lagi. Nggak sama. Sedikit, banyak, lain, tok. Menurut Kepala Dinas Kooperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, melambungnya harga telur dipicu mahalnya harga pakan ternak. Akibatnya, peternak ayam telur tidak mempunyai pilihan untuk bertahan, selain menaikkan harga jual hasil panen. Telur untuk saat ini terpantau memang mengalirkan naikkan yang luar biasa. Dan ini tidak hanya dituban, di beberapa kabupaten dan kota besar juga hal yang sama. Rata-rata kemarin kita pantau kenaikan di Rp25.000 sampai Rp26.000. Tapi ada informasi nanti bisa sampai di Rp30.000. Salah satu kondisi yang memicu adalah harga pakan ternaknya. Itu yang membuat kenapa harga telurnya juga naik. Terus sekarang di harga berapa, Pak Pak? Di Rp30.000. Di Rp30.000, betul. Prediksi Rp30.000 sudah sampai di hari ini. Terus solusinya, Pak, gimana, Pak? Terkait dengan kondisi yang sama di beberapa daerah, kita belum bisa membangun komunikasi antar daerah dalam rangka untuk saling suple. Ini sedang kita coba nanti dengan beberapa daerah penghasil telur agar kita sakit berkomunikasi, kemudian membantu suple di sini sehingga harga bisa ditekan, tidak sampai kenaikan yang luar biasa. Saat ini pemerintah daerah masih berupaya untuk membangun komunikasi dengan daerah penghasil telur untuk membantu suple, agar harga dapat ditekan. Namun, komunikasi masih belum tersambung optimal. Ziki Mohamad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.